hello welcome back to my channel kali ini aku mau nge-review singkat aja kedua produk ini dari suemura ini tuh eyelash color nya sama setting spray nya mereka yang unlimited lasting makeup fix mist setting spray jadi si suemura ini kan brand dari jepang ini aku beli langsung kemarin waktu aku lagi di jepang brandnya itu dia udah lumayan bukan lumayan jadi memang udah terkenal banget produk-produk makeupnya tuh bagus-bagus sama skincare ini jadi salah satu brand high-end keluaran jepang yang udah terkenal dimana-mana dari semua makeup artis kayaknya mereka udah pernah nyobain si suemura ini dan aku tertarik sama si setting spraynya ini yang hydrating jadi ini untuk yang kulit kering ini dia kemasannya 100 mili jadi waktu itu aku ditawarin yang hydrating untuk kulit kering karena disana lagi musim winter jadi ini untuk kayak ngelembabin nah yang satunya lagi itu untuk di musim summer musim panas tuh lebih nge-made lebih untuk bikin kulit matte jadi kalau buka kalian berminyak lebih cocok ya untuk matte yang satu lagi nah ini tuh kemasannya warnanya hitam kayak gini 100 mili harganya sekitar 600 ribuan kalau dirupiahin ya dan ini ada packaging luarnya lagi box putih boxnya khasnya si suemura ini kalau nggak salah si suemura ini keluaran dari yang punyanya itu makeup artis dari Jepang sana kalau nggak salah cowok ya dia salah satu makeup artis yang terkenal nanti aku kasih tahu disini orangnya aku cari dulu oke jadi ini setting spraynya disini ditulis sekuel before use ini tuh kalau nggak salah ada kandungan skincare nya juga ya kalau aku baca ini kandungannya ada water terus citric acid citral terus ada fragrance nya sedikit kalau kalian yang agak-agak aletis sama fragrance tapi ini sih kayaknya nggak terlalu yang mengganggu ya aku pernah coba juga sebelumnya mari kita tes untuk spraynya ini disek dulu katanya dia partikelnya halus banget dan spraynya tuh aku suka ya ini memang ada fragrance nya sedikit kayak aroma jasmin tea tree wanginya tuh fresh banget ya bukan wangi-wangi parfum yang ngep gitu enggak dan ini spraynya tadi kalian bisa lihat itu nyebar ke seluruh wajah ini kan aku udah pakai makeup jadi aku tinggal nge-set pakai setting spraynya siswa yang murah ini biar makeup aku nggak nge-crack nggak kering dan aku udah pernah test waktu itu juga sehari yang memang wajahku tuh jadi lebih ke ter-hydrate terutama kalau kalian di ruangan yang ber-ac ya kalau di Indonesia ini kan iklimnya panas gitu ya jadi kalau kalian di luar gitu mungkin ini nggak terlalu berpengaruh karena kan panas ya tapi kalau kalian di ruang yang dingin ber-ac ini tuh tetep stay hydrate kulit kalian next aku mau review si eyelash curler nya ini juga salah satu the famous one eyelash curler ini tuh katanya eyelash curler paling top markotop pokoknya penjepitnya kayak gini terus ada embossnya sulmura disininya dapat karet cadangannya kalau mau diganti kalian bisa ganti ini tuh harganya sekitar 400 ribuan gitu kalau di rupiahin ya karena aku belinya disana aku lupa sih harga persisnya ini aku bakal tes langsung bulu mata aku kebetulan ini lagi pendek jadi kalian bisa lihat ya karena aku baru copot eyelash bulu mata palsu waktu itu aku pasang bulu mata extension ini baru copot dan bulu-bulu mata siap itu baru pada numbuh lagi jadi pendek-pendek semua dia langsung ngentikin banget padahal cuma pakai sebentar ya kalau kayak eyelash curler yang brand lain tuh aku makainya lumayan lama sih baru dia bisa naik ini yang sebelum dipakainya ini sudah udah lebih naik ya caranya tinggal di pencet-pencet gini kayak gunting terus ditarik ke atas lebih lama sih lebih bagus ya hasilnya kalian di tekannya tuh lebih lama di jepitnya lebih lama ini tuh hasilnya bakal lebih bagus dan terutama buat yang punya bulu matanya lebih panjang itu bakal lebih oke lagi jadinya oke ini udah lumayan naik jadi kenapa aku pakai setting spraynya duluan biasanya kan kalau aku pakai mascaranya duluan baru setting spray itu suka bleeder ke bawah ya tapi ini sekarang aku pakai setting spray dulu baru maskara ini aku bakal pakai mascaranya de gloreal yang last paradise kita lihat apakah si eyelash curernya itu berpengaruh untuk after aplikasi maskara itu dia langsung naik dan jadi panjang aku suka sama si loreal ini karena dia bikin manjangin si kalian lihat ini afternya ini beforenya kayak nggak ada bulu mata kan kalau belum dipakai mascar tapi dia udah naik pakai yang si eyelash curernya dari swimmer tadi kalau aku pakai eyelash curernya yang bulu mata bawah aku belum pernah coba karena kayaknya nggak bisa sih itu untuk bulu mata atas aja biasanya kalau untuk bulu mata bawah aku pakai sedikit sini aja udah cukup ini agak sedikit sebanyak kan ini mascaranya udah agak lumayan lama jadi agak sedikit ngegumpel kalau waktu baru beli banget sih dia enggak enggak ada ngegumpel-gumpel kayak gini ya nah ini udah jadi hasilnya natural terus dibantu sama si eyelash curernya tadi cuman karena ini jatuhnya bulu mata aku lagi pendek seperti aku bilang tadi jadi kayak kurang panjang gitu jadi hasilnya natural banget tapi aku suka yang natural kayak gini karena kalau terlalu panjang juga nggak terlalu bagus jatuhnya di muka aku Oke jadi segitu dulu review dari aku untuk kedua produk dari suemura ini si setting spray sama LS curlnya yang the most viral produk dari mereka mereka tuh ada foundation ada bedak juga terus ada skincare cleansing oilnya yang paling terkenal juga aku udah pernah nyoba itu yang sublim mewah coklat itu oke banget buat ngebersihin makeup aku udah pernah review sih di video YouTube aku yang cleansing oilnya resium karena kalian bisa cek-cek aja di video aku sebelumnya Oke guys thank you for watching my channel see you in the next video bye 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 bye